Sabar, gak boleh nangis. Pasti dia lagi nunggu bapak, nolongin. Tangis wanita ini pecah ketika mengetahui Ilham Agustin, adiknya yang berusia 9 tahun hilang terbawa arus di aliran anak Kali Ciliwung, Cilitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas gabungan langsung melakukan pencarian menyisir aliran Kali menggunakan perahu karet. Menurut saksi mata, korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu hanyut saat bermain hujan bersama beberapa rekannya. Korban yang berdiri di atas jembatan terbawa arus adik Kali. Tadinya sama bocah, pas dia jemplung, mengacu, teriak-teriak. Tiap jemplung, ngasak-ngasak pada kabur. Ada plastik nyangkut di kayunya, mungkin kannya ke bawah tuh, kalau posisi berat. Mungkin, ke bawah aja, tapi tempat begini-gini juga, kata minta tolong. Hingga kini petugas masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi bocah hilang terbawa arus di Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di Ainus Prime. Kami juga akan menghadirkan polemik upah minimum Jakarta yang membuat pengusaha gerah. Saya Latif Sregar. Kecewa terhadap layanan perangkat desa, warga di Jember, Jawa Timur merusak kantor desa. Mereka protes karena perangkat desa gerap meminta uang untuk memuluskan urusan. Unjuk rasa puluhan warga desa Bangsal Sari, Camatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur diwarnai pengerusakan sejumlah fasilitas kantor desa. Warga yang emosi menghancurkan kursi sambil mengutarakan kekecewaannya terhadap oknum perangkat desa yang kerap meminta uang kepada warga. Tak hanya kepala keluarga, ibu-ibu yang ikut berunjuk rasa melampiaskan kekesalannya dengan ikut merusak kursi. Puluhan warga ini emosi dan menuntut kepala desa Bangsal Sari untuk mundur. Jadi, saya minta kepala-kepala desa, khususnya Jindur Horis, jangan hanya banti-banti perubahan-perubahan, mana buktinya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tak terima dengan tindakan warga yang anarkis, petugas mengingatkan warga untuk tetap tertib dalam berunjuk rasa. Mereka menuntut supaya pergantian perangkat lama harusnya terima, memang ada beberapa perangkat ini yang dibuktikan oleh warga yang mematuhi, yang sudah diamanakan, ada yang menarik. Usai menyampaikan aspirasinya, puluhan warga akhirnya mewubarkan diri dengan tertib. Sementara di Tulungagur, Jawa Timur, warga menuntut mundur kepala desa karena diduga berselingkuh. Kepala desa meminta warga menunjukkan bukti atas tuduhan tersebut. diduga melakukan perselingkuhan ratusan warga desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor desa. Sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, warga berorasi menggunakan pengeras suara. Warga menuntut kepala desa Aryo Jeding mengundurkan diri dari jabatannya. Menyikapi tuntutan warga, Kepala desa Aryo Jeding mengaku tuduhan warga tidak memiliki bukti. Ini kan masih ada dugaan, dugaan terjinak. Kalau memang itu benar, mana bukti? Usah dilakukan mediasi warga membuarkan diri dengan tertib. Warga mengancam akan melakukan aksi kembali jika tuntutan warga tidak terpenuhi. Kita ke Padang, belasan kios di Padang, Sumatera Barat, Ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari toko yang tengah tutup. Kebakaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari belasan kios pedagang yang terbakar di kawasan pasar bandar buat kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 16 unit kios yang terdiri dari 9 kios di lantai 2 dan kios di lantai 1 yang merupakan toko buku sembako dan lainnya, Ludes terbakar. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik yang berasal dari toko buku yang tengah dalam kondisi tutup. Ribuan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Meski ketinggian air melebihi 1 meter, warga nekat menerobos derasnya aliran air. Banjir yang melanda Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara di hari ketiga masih terjadi. Warga nekat bertahan meski ketinggian air mencapai 1 meter lebih di sejumlah titik lokasi. Di Keluran Pasar 4 kecamatan Natal, evakuasi warga dilakukan petugas menggunakan perahu karet menembus lokasi yang sulit dijangkau. Tapi Komendan ada beberapa orang yang tidak mau dievakuasi karena takut kehilangan harta benda di rumahnya Komendan. Sudah diberikan himbawan, tapi bagi yang butuh pertolongan segera kami tolong Komendan. Wilayah terdampak banjir yang merendam 3 kecamatan di Mandeling Natal, Sumatera Utara di antaranya kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, dan kecamatan Ranto Baik. Banjir kali ini merupakan yang terparah dalam 20 tahun terakhir karena berdampak di 74 desa dan ribuan rumah tergelam. Petugas dan relawan erupsi Gunung Semeru berlarian menyelamatkan diri menghindari aliran lahar dingin. Pos pengamatan Gunung Semeru mencatat guguran awan panas masih terus terjadi. Sejumlah petugas dan relawan bersiaga di area kampung Renteng, desa Sumberwulu, kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, menyusul aktivitas Gunung Semeru yang kembali meningkat. Saat bersiaga mereka berlarian menyelamatkan diri ke tempat aman ketika mengetahui aliran lahar dingin Gunung Semeru mengarah ke kampung Renteng dengan debit yang cukup besar. Banjir lahar dingin disertai kepulan asap panas pagi tadi juga melanda desa Jogosari, kecamatan Pronoji, Wulu, Majang. Material vulkanis berupa pasir dan batu terbawa aliran ke sejumlah lokasi. Banjir lahar dingin yang terjadi mengakibatkan tanggul darurat yang berada di dusun kamar Kajang desa Sumberwulu, Jebol, dan membuat aliran lahar meluas ke jalur lahar lama. Karena tanggulnya tidak seberapa kuat, tapi kalau sekarang ini kemungkinan karena getaran laharnya itu hanya mencapai 12 mm. Meski tidak berdampak ke permukiman, namun warga diimbau untuk tetap waspada. Pos pengamatan Gunung Semeru mencatat guguran awan panas masih terjadi dan mengarah ke besuk bobukan dengan jarak luncur mencapai 2 km. Hingga hari ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Ratusan peserta balap liar dihukum menuntun motornya sejauh puluhan kilometer. Informasi tersebut menjadi satu dari lima berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik evakuasi lima penumpang speedboot yang tenggelam di perairan desa Weduar, Maluku. Empat penumpang dewasa dan seorang anak perempuan terombang ambing di lautan dan hanya berpegangan pada perahu yang terbalik. Seorang penumpang tewas dalam insiden ini. Sedianya kelima korban tersebut tengah melakukan perjalanan dari desa Ohoi Renan, namun saat melintasi perairan desa Weduar, rahu yang mereka tumpangi terbalik. Usai dievakuasi, seluruh penumpang langsung dibawa ke desa Weduar untuk mendapatkan perawatan medis. Puluhan anggota geng motor terlibat bentrok dengan anak pang. Lantaran kalah jumlah, anak pang tersudut dan menjadi bulan-bulanan geng motor. Insiden yang terjadi di bunderan air mancur Cimahi ini pun viral di media sosial. Berdasarkan penyelidikan sementara kepolisian, bentrokan tersebut diduga saat kedua kelompok dibawa pengaruh minuman keras. Kejar-kejaran ini terjadi dalam Razia Hotel Remang-Remang di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga resepsionis hotel telah membocorkan Razia kepada salah satu penghuni kamar yang akan dirazia. Aparat gabungan dari Dinas Sosial dan Satpol PP pun mendapati lima pasangan dalam satu kamar. Kerasia ini nyaris ricu setelah salah seorang penghuni kamar menolak diangkut petugas. Dalam operasi ini puluhan pasangan terjaring dan langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan. Ratusan peserta balap liar ini langsung diminta untuk mendorong sepeda motornya dari kecamatan Trawulan menuju Satuan Leluh Lintas Polres Mojokerto sejauh puluhan kilometer. Dari operasi ini puluhan sepeda motor juga disita polisi. Sepeda motor disita polisi lantaran terbukti melakukan berbagai pelanggaran seperti kenalpot bising hingga tidak memiliki spion dan surat tanda nomor kendaraan. Razia di kawasan Mojokerto ini terjadi berkat laporan warga yang resah dengan aksi penutupan jalan saat balap liar. Setelah hampir satu jam upaya evakuasi sapi ini akhirnya berhasil diangkat dari dalam lubang septic tank. Insiden sapi tercebur septic tank ini terjadi saat pemilik sapi hendak memindahkan induk sapi ini dan anak keluar kandang. Namun lantaran ikatan terlepas kedua sapi tersebut tercebur. Pusai berhasil diangkat dari dalam septic tank oleh petugas damkar, kondisi induk dan anak sapi dalam kondisi sehat. Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah minimum di Jakarta dari 38.000 menjadi 225.000 rupiah. Apa kata pengusaha? Kita akan membahasnya bersama Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Saat lagi di I News Prime. Terima kasih telah menonton!